Arus balik mudik lebaran kolaka menuju poni sudah mulai memasuki puncaknya. Kapal feri sebagian besar dipadati oleh penumpang. Pemudik sampai tidur di lorong kapal motor penyeberangan atau KMP Permata Nusantara. Lebih lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan Rekan Noval Kurniawan, reporter Tribun Timur. Setengkapnya untuk Anda, silakan laporan Anda, Rekan Noval. Baik, terima kasih Rekan Justina di studio. Seperti diketahui bahwa arus balik mudik lebaran 2023 ini sudah hampir memasuki puncaknya di mana diperkirakan puncak dari arus balik mudik lebaran itu sendiri berada pada hari Sabtu dan Minggu ini, yaitu tanggal 29 dan 30 April 2023. Nah, sebagaimana yang hasil pantauan Tribun Timur di lapangan, sebanyak enam unit kapal beroperasi dalam sehari untuk mengatasi pemudik yang akan harus balik mudik masuk kami. Kemudian ada juga satu kapal yang sebagai kapal cadangan. Enam kapal ini berangkat tiga dari Kabupaten Kulaka menuju Kabupaten Bone dan tiga juga standby di pelabuhan Bajoe di Kabupaten Bone menuju pelabuhan Kulaka. Seperti yang Anda lihat Tribunars, bahwa saat ini penjakan penumpang mulai beransur meskipun belum mencapai puncaknya. Dan kapal pun dipadati oleh para pemudik, namun untuk kendaraan logistik hingga saat ini masih belum ada tanda-tanda adanya lonjakan untuk kendaraan logistik. Masih dipadati oleh penumpang saja. Sekian Rekan Yustina di studio. Terima kasih telah menonton!